Jalaluddin Rumi dilahirkan di Balkah Kini, Afganistan pada tahun 604 Hijriah atau 1207 Masehi. Bahawalat, ayahnya, merupakan seorang daiter kemuka yang ahli dalam fikih dan seorang sufi yang menekuni perjalanan rohaniah. Sebagai seorang pakar fikih dan sufi, Bahawalat memiliki pemahaman eksoterik tentang hukum Islam, syariah, dan aspek tasawuf. Dia mendidik setiap muslim tentang pelaksanaan kewajiban agama dan tata tertentu untuk mencapai penyucian diri serta mencapai kesempurnaan rohani. Pada tahun 1220, ketika tentara Mongol merebut kerajaan Hawarizmi, keluarga Rumi melarikan diri ke Bagdad. Setelah itu, mereka pindah ke Mekah, kemudian Damascus, dan akhirnya menetap di Konya, Turki. Di Nisyafur, keluarga Rumi bertemu dengan Fariduddin, Atar, yang pada saat itu sudah lanjut usia. Rumi, yang baru berusia 7 tahun, membuat Atar sangat terkesan, dan dia meramalkan bahwa Rumi akan menjadi sosok besar di masa depan. Sebagai kenang-kenangan, Atar memberikan buku karyanya, Asrar Namah, kepada Rumi, dengan pesan agar dibacanya ketika sudah dewasa. Pada tahun 1232, ketika keluarga Rumi telah menetap di Konya, seorang sufi terkenal bernama Syekh Burhanuddin Al-Muhakik Al-Tirmidhi tiba di kota itu. Syekh Burhanuddin disambut dengan hangat oleh penduduk yang berkeinginan memperdalam pemahaman Tasawuf. Rumi, yang baru saja menggantikan ayahnya sebagai pemimpin madrasah, juga tertarik untuk memahami lebih dalam Tasawuf. Di bawah bimbingan Syekh Burhanuddin, Rumi secara tekun dan bersemangat mempelajari Tasawuf. Setelah itu, Rumi pergi ke Aleppo untuk mendalami pengetahuannya di Madrasah Tinggi Halawiyah. Pada usia 33 tahun, Rumi telah menguasai berbagai cabang ilmu, termasuk tafsir Al-Quran, hadit, usuluddin, fikih, Tasawuf, bahasa dan sastra Arab, sejarah Islam, falsafah, dan lain-lain. Pada tahun 1241, setelah kembali ke Konya, Rumi telah dikenal sebagai guru agama dan ulama yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Madrasah yang dipimpinnya memiliki lebih dari seribu murid. Bagi murid umum, ia fokus mengajarkan ilmu fikih dan usuluddin. Namun, bagi murid yang terpilih, Rumi memberikan pengajaran dalam ilmu tafsir, Tasawuf, dan falsafah. Setelah mengajar ilmu syariat dan fikih selama beberapa tahun, Rumi merasa kebosanan karena pengetahuan formal yang dia sampaikan tidak mampu mengubah sikap dan pandangan murid terhadap dunia, manusia, dan Tuhan. Baginya, perubahan sikap dan pikiran manusia terjadi ketika pikiran dan jiwa mereka tenang, diiringi oleh perasaan positif terhadap segala sesuatu. Rumi meyakini bahwa, terlepas dari agama yang dianut, kebiasaan dan tabiat manusia tidak akan berubah, kecuali jika mereka menyadari potensi spiritual tersembunyi yang sejatinya memancarkan cahaya ketuhanan di dalam diri mereka. Sejak saat itu, Rumi menyadari bahwa mengajar tentang hukum agama, pemikiran falsafah, dan pengetahuan formal tidak mencukupi untuk mendidik seseorang. Ia mulai merasa bosan mengajarkan ilmu-ilmu formal seperti fikih dan syariah. Rumi semakin menyadari bahwa setiap individu memiliki kekuatan tersembunyi di dalam dirinya, yang jika diberdayakan sepenuhnya, mampu memberikan kebahagiaan dan pengetahuan yang tak terhingga. Kekuatan tersebut adalah cinta ilahi. Rumi menganggap bahwa untuk memahami kehidupan dan asal-usul ketuhanan dari diri sendiri, seseorang dapat melakukannya melalui jalur cinta, bukan hanya melalui pengetahuan semata. Cinta dianggap sebagai dasar terbentuknya alam semesta dan kehidupan, sebagai dorongan kuat untuk mencapai sesuatu dan menyatu dengan dirinya. Rumi bahkan menyamakan cinta dengan pengetahuan intuitif. Dari segi teologis, cinta memiliki makna keimanan yang menghasilkan hak al-yakin, keyakinan sepenuhnya pada yang hak. Cinta menjadi pendorong kehidupan dan perputaran alam semesta. Menurut Rumi, cinta yang sejati dapat membawa seseorang mengenali hakikat yang tersembunyi di balik manifestasi kehidupan. Karena cinta memiliki kemampuan membawa kita menuju kebenaran tertinggi. Rumi berpendapat bahwa cinta sejati adalah sarana terpenting dalam proses transkenden diri. Cinta, baginya, adalah sayap yang memungkinkan seseorang terbang tinggi menuju yang satu. Pada tahun 1274 Masehi, Jalaluddin Rumi meninggal di Konya, yang hingga kini tetap menjadi pusat ziarah bagi umat manusia dari berbagai aliran agama. Saat pemakamannya, berbagai kelompok agama hadir dengan rasa duka yang mendalam karena kehilangan sang pujangga cinta abadi ini. Tema sentral dalam ajaran tasawuf Jalaluddin Rumi adalah cinta ilahi, yang menjadi fokus pembahasannya tentang hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Jalaluddin Rumi memandang akal dari dua perspektif. Pertama, akal dianggap sebagai kapasitas yang memiliki tugas yang luar biasa. Kedua, pada tingkat yang lebih tinggi untuk mendekat kepada Tuhan, akal memiliki kelemahan tersendiri. Pada tingkat pertama, akal dianggap sebagai anugerah ketuhanan yang sangat berharga yang memungkinkan manusia membedakan dirinya dari binatang. Manusia dapat mengontrol dorongan-dorongan rendah hawa nafsu dengan menggunakan akalnya, menjadikannya makhluk unggul yang mampu mengekang hasrat-hasrat liar jasmaninya. Menurut Rumi, akal juga dianggap sebagai cahaya sakral yang mengalir ke dalam hati. Sehingga, kebenaran dan kepalsuan bisa diidentifikasi melalui serpihan cahayanya. Namun, pada tingkat yang lebih tinggi, akal tidak mampu membawa kita melintasi misteri ketuhanan, masuk ke dalam gerbang cinta Tuhan. Dalam pandangan Rumi, keterbatasan akal diungkapkan simbolis melalui kisah Miroj Nabi Muhammad SAW saat mencapai hadirat Tuhan. Kekuatan cinta, dalam pandangan Rumi, merupakan inti dan inti dari agama, menjadi tema sentral dalam seluruh spiritualitas. Dalam hampir setiap karyanya, Rumi mengeksplorasi keistimewaan cinta melalui berbagai ungkapan metaforis. Karena cinta adalah wilayah pengalaman jiwa manusia yang sangat luhur, yang tak dapat diungkapkan sepenuhnya dengan kata-kata. Bahasa manusia terlalu terbatas untuk mencerminkan keindahan pengalaman cinta. Menurut Rumi, terdapat dua jenis cinta, cinta imitasi dan cinta sejati. Cinta imitasi terjadi dalam hubungan dengan lawan jenis dan semua keindahan lainnya selain Tuhan. Sementara itu, cinta sejati adalah cinta yang diberikan hanya kepada Tuhan. Jika cinta imitasi bersifat palsu, sementara waktu, dan mengecewakan bagi yang memeluknya, cinta sejati justru bersifat nyata, abadi, dan memberikan kebahagiaan bagi siapapun yang mengalami. Dalam pandangan Rumi, karena Tuhan adalah satu-satunya keindahan yang sejati, dan segala bentuk keindahan lain di alam semesta hanyalah pantulan sebagian dari keindahannya, maka saat banyak orang menyampaikan cinta mereka pada berbagai bentuk keindahan lain, sebenarnya mereka mencintai wajah Tuhan, tetapi mereka keliru dalam mengarahkan perasaan cinta mereka. Dalam karyanya, Fihi ma Fihi, Rumi dengan anggun mengungkap rahasia cinta tersebut. Dalam visi Rumi, kekuatan cinta yang mampu meraih pengalaman ketuhanan secara menyeluruh terletak pada hati, yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, hati berperan sebagai cermin yang perlu dipoles agar bersinar, dengan menjalani asketisme yang keras untuk waktu yang lama. Akhirnya, dalam cermin itu, akan terlihat pantulan bercahaya Tuhan, sehingga pencinta dan yang dicinta seolah-olah menjadi cermin satu sama lain. Kedua, cinta Tuhan akan menyapa kita jika kita mensucikan hati, membersihkan kalbu dari segala sesuatu selainnya. Jalaluddin Rumi menggunakan perumpaan, pedang, atau sapu tangan, atau tidak sebagai kata pertama dalam kalimat Tauhid la ilaha illallah, yang berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti pedang, la pada awal kalimat Tauhid itu seolah-olah memotong segala sesuatu yang bukan Tuhan. Demikian pula, rumah kalbu harus dibersihkan dengan sapu suci ini, la sehingga sang kekasih hakiki saja yang dapat bersemayam di dalamnya. Jalaluddin Rumi, ulama tasawuf Islam terkenal, menawarkan kisah inspiratif dan teladan melalui perjalanan biografinya. Salah satu kisah yang mencerminkan inspirasi adalah transformasinya dari seorang cendikiawan agama yang kaku menjadi sosok yang penuh kasih dan toleran. Rumi awalnya adalah seorang ulama yang mendalam pengetahuannya tentang syariah dan fikih. Namun, setelah pertemuan dengan sufi terkenal, Syams Tabris, Rumi mengalami perubahan dramatis. Syams Tabris menjadi mentor spiritual bagi Rumi dan membawanya ke dimensi tasawuf yang lebih dalam. Kisah persahabatan mereka mengilhami Rumi untuk menggali makna cinta ilahi dan memahami bahwa kebenaran sejati terletak dalam pengalaman langsung hubungan dengan Tuhan. Transformasi ini menciptakan warisan yang membawa pesan toleransi, kasih sayang, dan keselarasan dengan kehendak Tuhan. Kisah hidup Rumi juga mencerminkan semangat inklusifitasnya. Dia membentuk lingkungan di madrasahnya yang menerima dan memahami semua lapisan masyarakat, terlepas dari latar belakang agama atau sosial. Rumi menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan cinta ilahi tidak memandang perbedaan, melainkan menghubungkan hati manusia dalam pencarian kesatuan dengan sang pencipta. Dengan menggabungkan ilmu agama dan kebijaksanaan tasawuf, Rumi menunjukkan bahwa kebenaran sejati dapat ditemukan melalui perjalanan spiritual yang mendalam dan penghayatan cinta ilahi. Kisah hidupnya memberikan teladan bagi kita semua untuk mencari makna lebih dalam-dalam spiritualitas, mengembangkan kasih sayang, dan menganut sikap toleran terhadap sesama. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa untuk berlangganan, menyukai, dan memberikan komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih. Jadi, itulah kisah atau sejarahnya, semoga kisah ini bermanfaat, dan mohon dimaafkan jika ada ketidakakuratan dalam penyampaian, karena kesalahan tersebut berasal dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.